Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita masih membahas tentang tools kanva ya setelah kemarin kita mendaftar akun kanva ya pada video kali ini kita akan mengenali ya dalaman kanva itu sendiri jadi ketika teman-teman sudah login ya tampilan awalnya itu akan seperti ini ya tampilan di beranda awal tanpa akan seperti ini nah di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya yang teman-teman bisa ketahui disitu ada yang namanya yang awal ini adalah rekomendasi ya rekomendasi dari kanva ya seperti ini ya sudah ada ke template-template yang sudah tersedia dari kanva baik untuk presentasi kiriman Instagram poster dan lain sebagainya nah pada menu kedua ini adalah semua desain anda jadi di sini nantinya akan terkumpul semua hasil dari desain yang kita buat melalui kanva lalu di menu ketiga ini dibagikan dengan anda ini kita bisa men-share ya kita bisa men-share hasil karya kita yang kita buat dengan kanva ke media sosial media sosial lainnya seperti itu oke nah ada lagi namanya menu kit merek Hai jadi ini adalah logo ya untuk membuat logo dengan menggunakan kanva lalu ada menu berikutnya ini adalah buat tim jadi dengan di kanva ini kita juga bisa bekerja sama dengan orang lainnya dengan membuat tim pada akun kanva kita lalu ada folder ya di sini juga kita bisa membuat folder ya bisa membuat folder dan beberapa folder custom eh folder default ya yang sudah ada ya secara bawaan lalu ada namanya menu sampah Oke nah di area sebelah kanan ya di sini kita juga bisa melihat berbagai macam eh design yang sudah disediakan oleh kanva dari media acara pemasaran dokumen cetakan video sekolah pribadi sampai dengan ukuran custom yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri jadi disini seperti misalkan ataupun banner ya untuk kebutuhan media sosial kita tinggal klik saja pada menu media sosial Hai lalu kita akan dibawa ke eh berbagai macam eh bentuk design ya untuk kebutuhan media sosial kita baik itu seperti untuk kiriman Instagram Instagram story Instagram ya medial animasi latar belakang tiktok ini ada juga untuk Facebook ya pokoknya lengkap ya Facebook Facebook YouTube ya dan lain sebagainya jadi teman-teman bisa eksplor saja ya untuk menu-menu dan juga ada fungsi-fungsi lainnya yang ada di kanva Hai dan pada video berikutnya kita akan coba membuat eh desain ya dengan menggunakan template ataupun desain bawaan dari kanva Oke sampai sini dulu video kali ini kita jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullah wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh